Ketua Umum Grip Jaya, Herkule Selantik pengurus DPD Grip Jaya Jawa Tengah berlangsung dengan aman dan kondusif. Semarang, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya, Provinsi Jawa Tengah menggelar Apel Akbar dan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah, DPD. Pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024, di lapangan Diponegoro, Jala Stadion Barat, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, acara tersebut dihadiri oleh ribuan anggota Grip Jaya dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang penuh antusias menyaksikan pelantikan pengurus baru yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Grip Jaya, Herkuleis. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Grip Jaya Jawa Tengah karena secara resmi, kepengurusan DPD Grip Jaya Jateng telah disahkan dan dilantik oleh Herkuleis. Dalam pelantikan tersebut, Herkuleis didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya, yang bersama-sama menguatkan komitmen untuk membawa organisasi ini semakin solid dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan pembangunan bangsa. Isroi Royce, Ketua DPD Grip Jaya Jawa Tengah, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Herkuleis atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya dan seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik, dan Isroi Royce berharap dengan dilantiknya kepengurusan DPD Grip Jaya Jawa Tengah, semangat persatuan dan kebersamaan dalam organisasi dapat terus terjaga, serta membawa kontribusi positif bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum, Herkuleis, yang telah mengesahkan kami. Semoga kami bisa mengibarkan bendera Grip Jaya di seluruh Jawa Tengah dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat, ujar Isroi Royce dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan meriah dari para anggota yang hadir. Lebih lanjut, Isroi Royce menekankan pentingnya persatuan di dalam organisasi. Tidak butuh darah yang sama untuk menjadi saudara. Mari kita bersatu dan bersama di dalam Grip Jaya ini, mengajak seluruh anggota Grip Jaya untuk terus memperarat tali persaudaraan dan menjaga soliditas organisasi. Sambutannya ditutup dengan pekik semangat. Grip Jaya, yang diikuti oleh seluruh peserta Apple dengan antusias, mencerminkan kekompakan dan semangat tinggi dari organisasi tersebut. Acara Apple Akbar ini pun berakhir dengan penuh rasa syukur dan semangat kebersamaan yang semakin menguat di kalangan anggota Grip Jaya. Mereka siap untuk mengibarkan bendera Grip Jaya di seluruh pelosok Jawa Tengah, sebagaimana diharapkan oleh Ketua Umum Hercules dan seluruh jajaran pengurus DPD Grip Jaya Jawa Tengah. Patroli 86.com Jawa Tengah melaporkan. Saya Ketua Umum Hercules dan seluruh jajaran pengurus DPD Grip Jaya Jawa Tengah. dan ketiga-jajaran pengurus DPD Grip Jaya Jawa Tengah dan ketiga-jajaran pengurus DPD Grip Jaya Jawa Tengah. Jawa Tengah yang magiективnya agak suspen Terima kasih. Terima kasih telah menonton